Yanto, kalau bisa, aku juga kangen Mas Rohadi, itu kangen sama kamu. Kangennya itu mengenang waktu kamu, waktu bapak meninggal. Kamu itu seakan ajak perwajar. Aku kangen sekali. Yanto, kalau bisa kamu pulang kembar bus, ya Allah. Kau sampai kenyataan, Pak Adi. Aku melihat di hape terus, wajah-wajah Pak Adi. Apa ya Allah, ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai namanya siapa? Pak Rohadi. Pak Rohadi asalnya bagaimana, Pak? Aslinya Jakarta, punya istri orang berbus. Aslinya Jakarta, punya istri orang berbus. Terus kok ini terkatung-katung di jalan sambil jualan itu kenapa? Aku nadar, pengen ketemu Pak Adi, Pak. Sering melihat dari masih Pak Adi di UDGJ. Aku terus, Pak. Enggak pernah ganti. Sampai pernah nonton video yang mana? Video yang waktu masih di UDGJ. Yang terakhir kemarin itu, sebelum aku berangkat itu melihat. Yang menciptakan lagu Sinar Urib. Siapa, Pak? Yang ketemu di Pati itu. Si Prio, Pak Prio. Oh iya. Sampai nontonnya di Youtube atau di Facebook? Di Youtube, Pak. Di Youtube. Oke. Banyak kan sekali, Pak. Terus, setelah ini kan sudah ketemu saya. Apa yang Sambian inginkan? Kalau dimasukin di video, aku mau ketemu saudara, aku satu kandung. Oh. Dari tahun 1974 sampai sini, Pak. Belum ketemu di Pati. Oke. Jadi Pak Rohati ini mencari saudara kandungnya. Iya. Saudara kandungnya siapa namanya? Mulyanto. Mulyanto. Iya. Di Palu, tapi gak tahu alamatnya loh, Pak. Tinggalnya di Palu. Di Palu. Terpisah dari tahun? 1974. Terpisah dari tahun 1974. Sampai 1974, 50 tahun, Pak. Oke, sebentar. Pak Rohati umur berapa sekarang? 70. Padahal waktu itu berpisah umur 20 ya? Umur, iya tahun 1974 umur 20 ya, benar, Pak. Umur, sudah dewasa lah ya? Sudah gede ya. Oke, rohat. Waktu itu adiknya Pak Rohati namanya Mulyanto. Mulyanto. Berangkat ke Palu ngapain dia? Dia ajak Pak Le. Pak Le ya siapa namanya? Insinyur Marsono. Insinyur Marsono. Terus sudah meninggal, Pak. Meninggal. Tabarnya meninggal. Meninggal di Bapak ke Purwujo, malah aslinya Purwujo. Di Bapak-Bapak. Oh. Di Bapak ke Purwujo. Aku masih kerja di PLN. Jadi nggak sempat tanya-tanya di mana adik. Nah, setelah itu kehilangan jejak, Pak. Nggak pernah ngirim surat. Nggak pernah apa. Gitu, Pak. Mulyanto sekarang umurnya berapa, Pak Arti? Ya, waktu itu tahun 1974 dia di kelas 5 SD, Pak. Waktu dia ajak Pak Le itu kelas 5 SD. Kelas 5 SD ya? Terpisah sudah berapa tahun? 50 tahun. Kelas berapa? Kelas 5 SD. Kelas 5 itu sekitar umur 11-12 lah ya. Berarti sekitar umurnya 60-an dua lah ya. Masih muda-muda masih sehat ya. Alhamdulillah muda-mudahan Pak. Saya ketemu, Pak. Ciri-cirinya seperti apa Pak Mulyanto itu? Waktu masih di bawah itu gemuk. Gemuk pendek gitu, Pak. Nggak tahu setelah diwasa ya, Pak ya. Waktu keciling itu gemuk pendek. Buat Pak Mulyanto yang dipalu. Sekiranya Bapak melihat video ini. Sampean Panjenengan dicari oleh kakaknya Pak Rohadi. Bapaknya Sampean siapa namanya? Pak Sayuti. Pak Sayuti. Ibunya siapa? Emi. Emi siapa? Emi aja, Pak. Emi. Pak Sayuti. Emi. Sampean berapa bersaudara Pak Rohadi? Sepuluh, tapi nggak tahu Pak bisa-bisa, Pak. Yang ada itu saya aja, Pak. Kenapa sampe pengen ketemu Mulyanto? Yang lain tidak? Waktu Bapak meninggal itu. Ngabarin Mbak di Pururjo itu. Saya sama dia. Sampe nggak tahu, Pak. Dari Jakarta itu naik kereta ke Gambir. Jusan itu. Sampe saya kan umur 20 tahun. Sampe nggak ngerti. Sampe ya Allah ngasih petunjuk jalan. Sampe tahu, sampe Pururjo. Sampe kampungnya, desanya desa Maron. Ketemu. Terus Mbak saya ajak ke Jakarta. Jadi nggak ngunangi Bapak meninggal. Udah sampai di Jakarta, Bapak meninggal. Terus saya ajak. Waktu itu Bapak sakit keras? Sakit parah, Pak. Jadi nggak bisa makan, itu diselang. Bapaknya sampean ya. Terus sampean mengambil Mbaknya. Iya. Terus akhirnya Mbak meninggal di Jakarta? Nggak, balik lagi, Pak. Setelah Bapak meninggal sedekat 7 hari, terus Mbak balik lagi ke Pururjo. Pak Lek sendiri atau diantara? Keluarga itu diboyong, dibawa ke Pururjo. Terus sama Pak Lek yang masih tugas di Palu itu, yang jadi insinyur itu. Setelah di Pururjo, terus nggak tahu keluarga bisa. Aku pilihkan di keluarga-keluar, nggak tahu. Ketanya kemana keluarga aku. Pernah tahu kabar Mulyanto kerja apa di sana? Nggak tahu. Nggak tahu, Pak. Nggak tahu, hanya ikut Pak Lek tadi ya. Ya, ikut Pak Lek. Siapa Pak Leknya namanya? Marsono. Pak Marsono, insinyur ya? Dinas Pertanian. Dinas Pertanian. Insinyur Pertanian. Jadi Mulyanto ikut Pak Lek Marsono di Palu ya. Sekali lagi, buat Pak Mulyanto, sekiranya tahu, ini ada kakak Anda. Nah, cuman ini pertanyaan saya. Iya, Pak. Sampan kan punya rumah di Brebes. Iya, Pak. Brebesnya mana? Brebesnya saditan, Pak. Depan stasiun. Saditan, depan stasiun. Iya. Berarti kalau Mulyanto mau cari sampan, di Brebes saja ya? Iya, Pak. Nanti aku kabar-kabar bersama Pak Adi, aku pulang, Pak. Jadi nadar aku dah. Iya. Terus sampan ini kok tadi saya dengar kabar sampan sambil jualan permen. Nah, itu jualan permen. Biye cerita, Biye. Untuk menyambung hidup, supaya jangan saya terlantar di jalan lah, Pak. Jangan sampai. Nah, dari tadi. Laku, buat minasi ya. Itu berapa hari itu saya bantu, Pak. Malah, Pak. Iya, karena sih mentalnya mental-mental. Iya, aku bantu, Pak. Makannya dari kemarin, jalan itu apanya, itu saya bantu, Pak. Duit dagang itu, Pak. Makanya itu saya dagang. Jangan sampai saya. Minta-minta. Minta-minta lah, Pak. Masih ada tuh, Pak, di tas, Pak. Saya lebih menghargai sampan yang yang mau jualan, Pak. Alhamdulillah. Semudah-mudahan mimpi dan harapannya, Pak. Roh Adi. Roh Adi, ketemu adik kandungnya, diwujudkan oleh Allah. Amin. Ya. Tetap semangat, tetap yakin. Sampain anaknya berapa? Anak satu, tapi suaminya udah meninggal. Perempuan, Nek Sampai. Anak yang perempuan. Tinggal di mana? Tinggal di perpes itu, Pak. Satu rumah sih, Pak. Oh, satu rumah. Punya cucu. Cucu-cucu dua. Udah besar, Nek. Cucunya, yang satu udah berkeluarga, punya anak. Udah, jadi saya udah punya buyut, Pak. Iya lah, Pak. Udah di umur 70, Pak. 70 pas? 70 pas. 11 Agustus, Pak. 11 Agustus, tahun 54. Udah punya buyut, ya. Udah punya buyut. Lekas ini sampai mencari saya, keluarganya tahu. Keluarganya kan saya ngeliatin YouTube terus, Pak. Dan kan saya gini, HP terus mainin, itu-itu terus gak bosan, Pak. Padahal kan, ini Bapak kan ganti-ganti ya, Pak. Saya pernah, Bapak ada ini yang dari UGM, sampai ketemu. Nah, disitu saya terketuk hati saya. Sampai mencari hati saya? Sampai ketemu, sampai teman-teman yang di UGM itu kan menemuin ke sini. Iya. Termasuk Pak Kumbes, Yoyo itu. Itu sampai, nah itu saya terketuk hatinya, ya Allah. Mudah-mudahan itu. Sampai mimpi, Pak Adi. Demi Allah, Pak Adi. Mimpi, Pak Adi. Aku. Nah, sekarang ini kenyataan. Allah udah ngasih petunjuk. Terus setelah ketemu saya, orangnya beda atau sama? Sama, Pak. Sama. Atau jalan-jalan beda, Pak? Sama, kalau Pak Umar beda. Pak Umar beda. Bedanya, waktu ketemu masih pakai sepeda ya, Pak. Iya, iya. Sekali ngeliat di HP. Oh, enggak, HP sepeda kita belikan. Iya, memang dibelikan sama Pak Adi. Tapi kan, wajahnya aku juga. Tapi sih, ngeliat kayak Pak Umar ini. Aku pernah cerita sih. Ada yang nama orang tua, oh Pak Umar. Pasti Pak Umar aku bilang gitu. Iya. Nah, bener. Alhamdulillah, sudah ketemu. Alhamdulillah, aku tak pernah mengasih petunjuk, Pak. Iya. Sampai saya bermalam, Pak. Sampai sendiri, Pak. Jalan dari kudus. Katanya Pak Adi suka kudus sama pati, Pak. Iya. Nah, terus pernah nolong orang tua siapa, Pak. Yang dianterin ke Surabaya pakai bis sama Pak Adi. Oh, tanah ikan bis. Terus, yang warung itu ngasih jajan lah. Iya, di terminal itu. Sampai saya cari warungnya di mana. Mbak itu, saya masih kenalin. Ngeliat di HP sih, Pak. Di terminal itu, Pak. Tapi, ya karena orang banyak itu, Pak. Iya, enggak. Saya mau tanya. Kalau tanya Pak Adi, sedikit mana gitu. Enggak. Lalu nyari saya di jalanan, ya susah, Pak. Susah, pasangan coba hari, Pak. Lah, Agus sih pernah ke rumah saya. Makanya begitu datang Pak Agus, kan bilang. Ada yang ngasih tahu orang situ juga, orang Mesir juga lah. Jadi, Bapak ini, kan saya udah tidur. Bapak ini mau nyari, itu. Agus enggak terbuka sama saya, Pak. Enggak ngomong. Oh, saya bisa di rumah, Pak. Malah saya ajak ke pati, ikut ke pati. Iya, iya. Nah, terus, kenapa kemudian mencari rumah saya, pagi tadi? Ya, itu, Pak. Ada yang ngasih tahu? Iya, saya dibawa sama aku sih, Pak. Dari masjid tidur, Pak. Di sholat subuh, saya berangkat keluar, berdua Agus. Sampai sarapan di warung sana. Habis, nanti makan gorengin lah. Untuk mengajar perut, gitu. Itu aku yang bayar, enggak apa-apa. Terus tadi juga, kamu masih ada uang. Nanti, nanti pinjem ya, katanya. Aku mau kasih, udah bulan dulu. Gua pinjem dia, katanya. Saya jujur aja, Pak. Iya, kalau saya lebih angkat topi ke jenengan, Pak. Karena jenengan jualan. Iya, Pak. Artinya untuk menyambung hidup sampai jualan. Enggak kayak Agus yang lontang-lantung begitu, gitu loh. Terus, ini nanti... Ayo, Mas. Pulang ke berbes atau sambil jualan lagi? Sambil jualan, pulang ke berbes. Tapi, insya Allah, kalau ada ongkos, ya langsung enggak jualan lagi. Udah, nanti kita kasih ongkos 100 ribu. Itu sampai berbes, tuh. Sampai berbes. Bisa, ya? Bisa. Iya, tau. Sampai seperti tadi lah, ya, Pak. Tak naikkan grep. Iya. Ke ngembal sana. Nah, ini naik bis ke Semarang. Iya, Pak. Naik dari Semarang baru ke berbes. Iya, Pak. Iya. Gitu. Gitu, Pak. Benar. Rumah di berbes mana? Saditan Baru, RT06, RW05. Saditan Baru, itu nama kampung? Iya, nama kampung. Ngomong, Pak Agus. Saditan Baru, RT06, RW05, nomor 32. Nomor 32. Kecamatannya apa itu? Berbes Kota. Berbes Kota. Pak Roh Hadi, ya. Roh Hadi Sayuti. Roh Hadi Sayuti. Sayuti nama bapaknya. Iya. Buat Mas Mulyanto Sayuti. Iya. Kakakmu mencarimu, Mas. Kakakmu mencarimu, Pak. Beliau kangen pengen ketemu adiknya. Yang terpisah 50 tahun. 50 tahun. Mudah-mudahan yang dipalu Mas Mulyanto, punya kelapangan rezeki, bisa pulang ke berbes menengok kakaknya. Iya. Kakak kangen. Bilang sesuatu, biar adikmu pulang. Yanto, kalau bisa, aku juga kangen Mas Roh Hadi itu kangen sama kamu. Kangennya itu mengenang waktu kamu, waktu bapak meninggal. Kamu itu seakan ajak perwujo. Aku kangen sekali. Yanto, kalau bisa kamu pulang ke berbes, temui saya di alamat. Gitu. Iya. Mas Mulyanto, Pak Mulyanto, anak-anaknya Pak Mulyanto, jika melihat video ini, sampaikan ke bapakmu yuk, Mas. Mbak, bapakmu dicari kakaknya. Pak Dimu mencari bapakmu. Iya. Dengan kuasa Tuhan, kuasa Gusti Allah, Allah mengendaki, Insya Allah jadangan akan ketemu. Adikmu, Pak. Iya. Tidak ada yang mustahil. Iya, Pak. Benar, Pak. Jika Tuhan sudah mengendaki, anything can happen, nothing impossible, nggak ada yang mustahil, semua pasti bisa. Yakin dengan kuasanya Gusti Allah. Iya, Pak. Sampai jalan dari Merupes berapa hari? Dari tanggal 10 Juli, Pak. Belum lama ini, Pak. 10 Juli. 10 Juli. Sudah sebulan, loh. Iya, sudah sebulan, ya, Pak. Lalu, terus baju sampai, Pak, kemana? Kenapa? Baju? Baju bawa satu. Yang itu, baju kokoh sama sarung, buat perhenti sholat, Pak. Oh. Kalau sholat, ini dibuka, nanti itu. Terus, kalau nyuci baju, pakai itu, ini di cuci? Nah, kalau di Ibu Salabi, semayang wohur, itu saya cuci. Nah, jadi langsung saya pakai. Langsung kering, Pak. Habis repot sih, Pak. Kalau banyak-banyak repot, Pak. Tapi, anak-anak tahu sampai mencari saya? Ibu yang tahu. Kalau anak-anak. Ibu bilang bagaimana pas izin? Jangan jauh-jauh. Udah, dagang di sini aja. Aku tetap, Bu. Mau cari, mana. Karena pengen ketemu adiknya? Kamu tahu nggak alamatnya, ya? Itu, orang. Nggak ada barang mustahil, lah. Pasti ketemu. Pasti ketemu. Dengan izin Allah. Alhamdulillah, ketemu hari ini. Alhamdulillah, Pak. Aku bersyukur banget, Pak. Alhamdulillah. Ketemu Pak Adik. Pak Umar, ambilin kaos sama celana. Biar kau berganti. Ya. Celana panjang, gila. Seng training. Kalau minta tas kecil kain, Mbak Wati. Nggak adai. Biar buat ganti nanti. Iya, Pak. Itu. Ini pakai basi-basi. Saya pakai. Tadi abis Allah tubuh, saya cuci, Pak. Saya cuci, gitu. Buat jalan. Garing. Gitu. Tapi kalau serang-serang pakai baju basah di jalan. Iya, di jalan, Pak. Apalagi kalau panas, Pak. Sambil jualan tuh. Sebelum jualan, Saya cuci dulu. Di musuh lada atau di masjid, Pak. Nah, terus kan. Buat jualan kan kena panas. Garing, Pak. Sebentar itu garing. Sampai di rumah jualan, Pak. Jadi, istri ini, Pak. Ada orang hajatan. Jadi, tukang masak, Pak. Oh, istri tukang masak. Lalu, sampai yang? Aku nganggur, Pak. Tadinya beca. Jadi, istri selalu mendorong terus, Pak. Mana usaha? Mana usaha? Kalau beca itu, Saya nggak mampu, Pak. Saya makanya, Pak. Nggak beli duit. Pengen beci, beli. Beca motor itu yang pakai motor, Pak. Itu. Ya, Pak. Karena jualan. Kenapa kamu jenengan terada ide lah ya? Terbersit ide. Tadinya kan. Sambil jualan permen untuk mencari saya itu. Ya, memang itu lah, Pak. Supaya menyambung hidup lah. Supaya jangan sampai terlantar di jalan. Gitu, Pak. Kan walaupun kita jualan. Nah, artinya. Sambil bisa jualan juga permen di kota Brebes. Iya, bisa, Pak. Di kota Brebes. Mungkin kan aku memang mau di kota Brebes, Pak. Tapi pengen ketemu Pak Adi juga. Akhirnya aku naik ke jalan. Tapi di jalan itu, Permen kalau udah habis, Sambil bawa plastiknya loh, Pak. Plastik. Tadinya jualan, apa? Kopiko. 2000 itu lima saya isiin. Nah, plastik kayak obat itu, Pak. Nah, truk. Saya masukin isinya lima, lima, lima gitu. Lumayan lah, Pak. 2000 isinya lima. Dapat untung lumayan lah ya itu ya. Pakai tas, Pak. Nah, ini ada tas. Tas baru. Ini juga dari teman-teman si Naurep semua. Alhamdulillah. Tapi kalau ini jangan ditaruh belakang, Pak. Iya, taruh belakang. Jangan. Taruh depan. Taruh depan, iya, Pak. Biar lebih aman. Iya, Pak. Ini, Pak. Permen eksosnya masih ada loh, Pak. Iya, nanti dijual lagi. Jadi dijual lagi di loku merah, Pak. Pakainya gini ya. Iya, iya, Pak. Nah. Ya, nanti ini sampai ter... Sampai terboyo Semarang. Sampai terboyo dijual lagi. Tunggu bagaimana, Monggo. Iya, Pak. Pakainya gini. Jadi aman. Aman, ya, Pak. Kalau di belakang nggak aman. Iya, Pak. Mau, Pak. Kalau ada copet, sampai nggak tahu. Iya, iya. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Kerti, Pak. Monggo. Saya taruh sini, Monggo. Silahkan. Alhamdulillah. Sudah ketemu Pak Adi. Kayaknya bongong mati, Pak. Bombong. Bongong. Lega. Lega. Di Meci juga, Pak. Nggak bisa turu, Pak. Pikirannya mau ketemu. Aduh, nggak tahu alamatnya. Sebetulnya pas di Meci itu tanya orang juga bisa, Pak. Tapi nggak ada tahu. Ada, bilang. Ada lah. Beberapa orang tahu. Banyak yang tahu aslinya. Tapi nggak tahu. Ini lah, Pak. Jangan terherankan. Baru sekali Mas Agus itu, Pak. Udah tahu dari sini, Pak. Udah tahu dari sini, kok. Kenapa? Saya ajak ke Pati. Mau. Sampai ke Pati, Pak. Mungkin dia udah enak ketemu saya. Makan apa saya yang nanggung, Pak. Sambil saya jualan dulu. Gus, kamu minggu dulu, Gus. Aku Lombong Merah lumayan lah. Dapat buat dua piring nasi buat kamu, ya. Tunggu. Dia tunggu. Aku jualan. Alhamdulillah. Lombong Merah mana itu? Lombong Merah lingkaran, Pak. Pati itu? Pati atau kudus. Kudus, pokoknya di lingkaran kan terp-terp. Kalau permainan eksosnya yang kayak gini, Pak. Lakunya sama-sama terp-terp, Pak. Iya. Iya. Soalnya kan. Segar itu. Segar, iya. Lagi enak gitu. Di tenggurukan. Iya. Kalau kopi ikut, Pak. Tapi aku nggak ikut jualan. Nggak ikut, Pak. Hanya nonton. Nonton aja. Kalau dapet uangnya, makan bareng. Jangan ditutup, Pak. Aku sih itu. Makan bareng. Ngapang kopi bareng. Oke. Luar biasa lah. Buat saman. Berkah barukah, ya, Pak. Alhamdulillah. Semoga, Pak. Allah. Meniminkan, Pak. Tapi di samping itu juga, Pak. Sambil jalan, Pak. Ya, aku kalau ada di sedikit, Pak. Ada orang yang kira-kira lamsia kayak saya gitu, Pak. Tapi dia masih. Saya kasih, Pak. Sepuluh atau lima belas itu saya kasih, Pak. Iya. Luar biasa. Dengan Allah, Pak. Berkah barukah, ya, Pak. Iya. Saya kasih. Benar, Pak. Serta kalau kira-kira yang udah tua lah, gitu. Saya tanya, Pak, mau kemana, Pak? Saya mau ke sana. Saya kasih ini, Pak. Ganti Al-Qua sama buat makan. Alhamdulillah. Benar, Pak. Sungguh. Di jalan, Pak. Alhamdulillah. Anak kerja, Pak? Anak yang satu udah kerja di ini, Pak. Ban Waslu, Pak. Ban Waslu. Ban Waslu, ya. Anak kan cuma satu, dong. Bawa anak. Akhirnya cucu, Pak. Anak satu. Kutuan. Di rumah tuh buka laundry, Pak. Oh, buka laundry. Suaminya udah meninggal, Pak. Oke. Jadi super angkot. Jadi kan untuk makan sehari-hari. Oh, cucu udah besar ya, Pak? Udah besar, Pak. Udah punya. Udah punya anak, ya. Udah punya buyut sampeannya. Udah hampir umur setahun lah, Pak. Mereka. Ini nanti cucunya tahu ini, Mbaknya muncul di sini. Aku keren pilih nanti. Tahu. Biarin, Pak. Gak apa-apa matu. Aku juga tahu gak apa-apa. Iya, Pak. Ya, Pak. Sehat selalu. Ternyatanya begitu, kok. Pengen ketemu adiknya, ya. Itu yang paling utama, ya. Yang paling utama, Pak. Soalnya, aduh. Mengesankan banget, Pak. Waktu Bapak meninggal itu. Saya tarik-tarik itu umur. Udah lah setahun itu. Iya. Tapi di sini, Gambir, Jakarta. Cepat naik kereta, ya. Itu. Tadi sana, mudahal belum tahu, Pak. Desanya cuma Bapak nulis. Karena Bapak juga mau udah, hampir udah ngerti mau mati, ya, Pak. Nulisnya dia juga sambil gempetar. Jadi aku masih sempat bisa baca. Oh, desa Maron. Nah, dari... Kecamatannya apa, Maron itu? Desa Luano, kecamatan. Luano? Maron, Luano, Kabupaten Pururjo. Pururjo, ya. Ya, mudah-mudahan sedulur aku yang ada di Maron, ya, bisa... Ini, keberbes, lah. Bisa... Selaturahmi? Selaturahmi, keberbes, lah. Yang di Maron itu pernah... Sepupu-sepupu, ya, Pak? Sepupu. Dari orang tuanya udah nggak ada semua, Pak. Seperti saya kan Bapak Ibu udah nggak ada. Jadi itu yang... Jadi keluarga-keluarga satu nenek, ya? Iya, satu nenek. Masih ingat nama-namanya? Masih ingat. Siapa saja? Yanto, Suti Yanto. Terus Halimah. Terus Katiyama. Banyak lah, Pak. Itu saudara satu nenek dengan sampean, ya? Iya, satu nenek. Satu nenek. Satu mbah, lah. Iya, satu mbah, ya. Waktu itu jadangan udah tidak tahu kalau Bapak meninggalnya, ya? Sampai kan menjemput nenek, ya? Iya, si rumah Bapak. Bapak. Di, gitu, aku di panggilan, di sini dijemput Mbah. Namanya kan Mbah Rusti. Mbah Rusti. Mbah Rusti. Dijemput Mbah, kok kayaknya Bapak enggak inilah, gitu. Langsung aku berangkat, Pak. Dikasih surat sama Bapak alamat itu. Naik kereta. Bareng dengan Mulyanto. Bareng Mulyanto itu. Temenin, Pak. Itu. Jadi ada yang berkesan itu, itulah. Mulyanto itu. Karena ikut, 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 ikut menjemput Mbah Rusti. Iya, ikut. Kemudian saya forward show, naik kereta lagi ke Jakarta. Naik kereta lagi sama Mbah. Bertiga, ya? Sama Mbah. Sampai, sampai Jakarta, Bapak ternyata udah meninggal. Sudah berapa harinya? Udah, aku umpaman sampai hari Kemis, Bapaknya hari Rebu udah meninggal. Oh, sehari sebelumnya, ya. Selep sehari, ya. Terus, mohon maaf. Waktu itu rasanya Pak Sampain bagaimana, Pak? Waktu Bapak meninggal sampai enggak, enggak, coro-cowo enggak dengangi, ya? Enggak melihat langsung itu bagaimana? Enggak, enggak melihat, Pak. Kecewa, Pak. Sampai diajak ke guburan, Pak. Sampai gimana, Pak. Bulang-guling itu, Pak. Pengen sampai, ya Allah, tanahnya itu, Pak, Pak. Tanah makam kan masih merah, gitu. Iya, masih merah, masih sedekat. Masih banyak kembang. Sampai untuk muka, ya Allah. Sampai, gimana lah, Pak. Benar. Oke, terus. Menunggu tujuh hari, Mbak Rusti pulang ke Purworejo. Iya, enggak sampai tujuh hari, tiga hari, Pak. Setekat tiga hari, langsung pulang ke Purworejo. Pulang sendiri atau dianterin? Ada yang anterin, ada yang jemput, Pak. Jadi pernah mantunya, gitu, 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 lah. Terus dikabarin. Mantu berarti Pak Lee yang jenengan, ya? Iya. Dikabarin dari Purworejo, Pak Lee Sayang ada di Palu. Dia datang. Dia datang, pas tujuh hari itu, Boyo ke Purworejo. Paket sepatut. Barang-barang diangkutin, sama keluarga diangkutin Boya. Nah, itu kan Bapak di PLN dapat rumah dinas, Pak. Itu yang ngurus rumah-rumah juga saya, Pak. Jadi Bapak dulu kerja di PLN, Pak Suyuti. Aku juga kerja di PLN, Pak. Tahun 7-4, aku udah masuk PLN. Udah diangkat, Pak. Jadi PLN di PLN. Terus, Pak, setelah Bapak meninggal, pindah ke Purworejo semua? Saya ditinggal, karena saya bekerja sih. Nah, si Mulianto ikut? Ikut Pak Lee. Ah, oke. Ke? Ke Palu. Ke Palu. Gitu secaranya, ya, Pak. Setelah itu putus komunikasi. Putus, Pak. Tidak berkirim kabar sewa surat. Seandar surat-surat, enggak, Pak. Cuman kabar pertama, Pak, waktu mau SMP, apa? Cuman aku diusir sama bule. Jadi, di area bulenya mendengar juga, enggak apa-apa di Purworejo. Kenapa bulenya jahat? Jadi dia jadi tukang semir di terminal Palu untuk meneruskan sekolah. Sampai kuliah. Siapa yang mengabari itu? Dia, Pak, pakai surat. Oh, pernah berkirim surat? Pernah, Pak. Artinya sempat kuliah? Sempat kuliah, Pak. Sempat kuliah, enggak tahu di mana. Pokoknya di kota Palu, lah. Tapi setelah kuliah, enggak ada kabar? Enggak ada kabar sampai sekarang, Pak. Punya istri juga enggak. Ada beritanya. Punya anak, ada beritanya. Aku pengen sekali ketemu. Ya Allah. Sampai aku pun dan ader. Pengen ketemu Pak Adi. Kalau dimasukkan di video Pak Adi, mungkin dia akan melihat. Kalau enggak anaknya, Pak Rahadi bin Sayiti. Ya, mungkin. Ini Pak Adi sayang. Sayang. Mungkin begitu. Mudah-mudahan ya. Sekarang lagi tidak ada yang mustahil. Iya. Jika Tuhan kehendaki, semua pasti bisa. Iya, Pak. Insya Allah. Iya, Pak. Jadi hari ini punya tamu dua. Yang 1 Agus pulang ke Lumajang. Yang ini nanti ke Berbes. Iya, Pak ya. Aku banyak-banyak terima kasih sama Pak Adi. Sudah ketemu Pak Adi. Jadi hati saya plong. Sampai saya dari Berbes nekat untuk menemukan Pak Adi. Setelah ketemu Pak Adi kiranya bom-bom. Alhamdulillah. Semoga Allah menjadikan lancar jadinya Pak. Amin. Demikian juga Bapak ya. Dimudahkan urusannya. Alhamdulillah. Dilancarkan rezekinya. Dan mimpi ketemu adiknya bisa ketemu. Iya. Yang terhilang 50 tahun bisa ketemu. Bisa ketemu. Kalau nanti misal adiknya pulang. Tengok berbes kabar di saya ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Cari nomor saya di YouTube ada semua. Iya. Mungkin judul saya yang... Pasti bisa. Pasti bisa. Minyal laptop saja. Iya. Mohon doanya teman-teman. Semoga impian dan harapan Pak Rohadi. Iya. Untuk ketemu adik yang terpisah 50 tahun secepatnya terwujud. Amin. Bumbung Pak Adi. Ya Allah. Kok sampai kenyataan Pak Adi. Aku ngeliat di HP terus wadih-wadih Pak Adi. Apa ya Allah. Ya Allah. Tetap sehat ya Pak Wadi. Alhamdulillah Pak. Sampai nanti ketemu Pak Muleanto ya. Ya Allah. Sampai kok. Mimpi aku terwujud Pak. Alhamdulillah. Ya Allah. Sampai mimpi-mimpi Pak Allah. Demi Allah Pak. Sampai ketemu Pak Adi. Alhamdulillah dimudahkan, dilancarkan. Ya Allah. Sehingga mimpi nanti ketemu adiknya terwujud. Mudah-mudahan ya Pak. Amin. Tidak ada yang mustahil. Kripnya datang. Nah ini. Mas Kengembal. Oh. Iya. Kengembal. Kepayang. Iya. Hati-hati. Hamid Tuan Sewu. Oh maaf. Hamid. Komposikan 15. Iya. Ini gak usah kembali. Oh gak akan ya. Naik bis ke arah Semarang. Oh. Yang muter ngembal lah. Lapangan jamu bol itu loh. Iya. 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 Hati-hati Pak Ruhadi ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo monggo. Pak helm Pak. Pak helm. Helmnya putih. Monggo Pak Ruhadi. Iya. Monggo Pak Ruhadi. Hati-hati Pak. Pak. Iya. 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 Alhamdulillah. Dimudahkan, dilancarkan. Tidak ada yang mustahil. Mudah-mudahan. Mimpi Bilo ketemu adiknya. Segera terwujud. Amin. Segera terwujud. Sampai. Sub indo by broth3rmax